Meskipun itu mainan anak-anak dibuat untuk orang dewasa itu sudah tidak boleh Mainan anak-anak kan ada ruksoe Maka riwayat Ibunda Aisyah itu Ibunda Aisyah itu mainan kuda bersayap Tapi kenyataannya ketika Ibunda Aisyah sudah dewasa Dilarang oleh Rasulullah SAW Tidak boleh menggunakan Mainan anak-anak itu untuk anak-anak saja Mainan anak terus disampaikan gambar Tidak boleh Sebagaimana mainannya Ibunda Aisyah Seperti ini riwayatnya Jadi ini orang-orang sebutnya lengkap Jadi riwayatnya kan Dakhla alaiya Rasulullah SAW Rasulullah masuk kepadaku terus Ibunda Aisyah Dan sungguh ya Aku menutupi rak bukuku dengan korden yang dikorden tersebut ada gambarnya Ini riwayatnya ini Gambar kuda bersayap Lu kuda bersayap ini Mainan ini Ibunda Aisyah waktu kecil Ibunda Aisyah habis gede akhirnya tidak boleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW Itu masalahnya Ini kalau misalnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Wajah berubah dan marah Kemudian berkata Ya Aisyah asyadun nasi Paling besar adabnya Asyadun nasi Adaban Indallahi Yaumal kiamati Alladina yudohi una biholkillah Ya ini paling Apa itu Besarnya adab Paling sangatnya adab Manusia di hari kiamat nanti di Sya Allah Adalah orang yang menandingi ciptaan Allah Ini gambar kuda bersayap Ini di hari Nabi Nandingi ciptaan Allah Allah padahal itu mainannya Ibunda Aisyah waktu kecil Sebenarnya robot-robot ini Ini robot konggung orang dewasa Mulai robot TKI Ini semua orang laku Dewi berang Ini semua orang dewasa Ini semua orang dewasa Itu juga Tenggung jaga toko berang Ini enak kan Ini model Yang luar negeri Itu tidak boleh Itu tidak boleh Konyok Iya Iya Meskipun mainan lah Tenggung orang dewasa Tenggung orang dewasa Tidak boleh Dia sudah dewasa Itu buktinya Itu kordennya Bunda Aisyah itu Gambar Kuda bersayap Dan itu Dua dimensi itu Pun dikongkong Meniupkan ruh Oke Ahyumah holaktum Hidupkan yang kamu cipta Ciptakan Padahal itu Dua dimensi Şu